Ayo kak mulai aja Satu-satu ya Assalamualaikum Wr Wb Filmnya Seperti yang Diceritain tadi beberapa di dalam Karena kets juga telat ya datangnya Jadi juga gak tau pada cerita apa ya Ya nonton aja Intinya tentang sebuah Qiblat yang dimana itu memang udah NKRI harga mati Dan gak bisa diganggu-gugat Tapi ternyata di film ini malah ada sesuatu yang membuat kita Kok gini ya kok gitu ya Jadi memang bener-bener harus ditonton Karena ada beberapa pelajaran dan juga Perjalanan hidup yang bener-bener mungkin Beberapa scene-nya kita pernah ngalamin Jadi menurut aku ini emang Keren banget di luar dari BMKG lah Ini film keberapa kamu di horror nih Ini film kedua Karena terakhir main horror itu Kalau gak salah 5 atau 6 tahun lalu atau masih gadis Jadi makanya tadi kata Kalau magung ini badannya gimana nih Bu habis lahiran Tara Surprise Gitu masih kayak gadis Ternyata Dan alhamdulillah dipercaya lagi bahwa ini film horror Gak mungkin karena emang mukasnya horror juga ya Jadi emang Kemarin jadi setan Sekarang jadi setan gak ya Gak ngerti Tantangannya di syuting kali ini yang pertama tentu mental ya dan mood Karena memang gak gampang menjalankan film horror Ditambah jadwal syutingnya itu kebanyakan Dari maghrib ke dini hari Jadi bukan pagi ke siang bukan pagi ke sore Jadi emang dari maghrib ke dini hari dimana Yang biasanya tuh aku tidur jam 9 malam Ini jam 9 malam baru buka script Baru yang Jadi memang Kadang tuh bisa sampe ketiduran Makanya kadang om Bobby Udah baca belum Udah baca belum Iya om baru mau Jadi emang tantangannya banyak sekali Jadi seberbagi waktu saat syuting Sama Moana seperti apa Apalagi Moana masih kecil Ya kan di Jogja juga kemarin kan Memang syutingnya di Jogja Kalau gak salah hampir sebulan Dan memang anak tuh kemarin Pulang pergi ya Jadi memang Karena dia tuh lagi gak bisa jauh banget Karena sekarang memang dia lagi Masa-masa tumbuh gigi Masa-masa baru ngomong Jadi memang kayak tadi masuk-masa aja dia Sebegitu gak mau pisahnya gitu Jadi memang agak susah Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillah banget Moana bisa bekerja sama dengan baik Kapan sih Cis? Tahun lalunya kapan Cis? Lagi ketemu ke channel Walaupun gak pernah lagi Tadis? Tadis sampai film dulu Atau film dulu ya Shootingnya kapan? Berarti bulan apa kira-kira tahun kemarin? Hah? Bulan kapan? Tahun kemarin? Kapan ya? Februari ya Awal-awal tahun banget Tahun ini berarti? Tahun ini banget Dan itu memang Lagi seger-segernya tahun baru ya Jadi memang Taifnya tuh Wah tahun baru gitu Tapi harus kerja-kerja-kerja Terus tadi kan disebutnya Disitu positif Masa-masa itu hujan Betul Tapi gimana tuh Waktu lagi hujan Ngisi-ngisi waktu Seluruhannya gitu Karena memang kebetulan Aku ini gampang flu ya Teman-teman Jadi memang hujan sedikit Hancur Apalagi tadi ada Penyakit sinus Dan memang Sama dingi tuh Sedikit sensitif Jadi memang Waktu hujan Bisa bentar gak Om aku minum obat dulu Om lagi bintang Jadi memang Kayaknya Om Bobi tuh paling banyak Sabar ke aku deh Alasan itu Sudah menerima tantangan ini Pengalaman horor Karena aku anaknya penakut banget Jadi Jangan kan diset Di kamar hotel aja Aku penakut Jadi memang Pintu kebuka dikit Hantuk Angin ketip dikit Apa ini Gitu Jadi memang Diset aja tuh Kalau misalnya Ditinggal set sendirian Emang lagi sin sendiri Ini kayaknya Takutnya bukan nih Bukan acting Alasan Ici sendiri Betul-betul Karena memang Aku kan memang Berangkatnya Sebenernya Dari TV dulu Baru ke Youtube Dan ini memang Salah satu Pembuktian aku Bahwa Kita bisa Berkarya Dan kita bisa Membuktikan Apa yang kita Lakukan itu baik Dan menurut aku Ini film Kiblat Adalah film terbaik Aku 2024 Alasan Ici sendiri Mungkin menerima Dari tantangan Ini kan Ini juga horror kedua Tapi alasannya apa Alasannya karena Yang pertama Aku yakin Kalau Pembobi Dan Om Agung Bikin karya Gak pernah Kaleng-kaleng Karena film Sebelumnya Juga pussel Aku tonton Dan aku Pengen jadi bagian dari Ini Apakah Serius Gak nih Apa Kepagian Exing Kha Atau Youtube Bagaimana Tergantung Kaling mana Aja Yomak Saya emang realistis Aja Kayak ngoprol Makasih ya Makasih Sampai jumpa